Intro Selanjutnya Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin Zainal Hakim mengakui masuk akal laporan dinas kesehatan terkait kasus COVID-19 naik karena dampak musibah banjir. Pasalnya hampir 90% warga di pengungsian mengabaikan protokol kesehatan. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin Zainal Hakim mengakui masuk akal laporan dinas kesehatan terkait kasus COVID-19 naik karena dampak dari terjadinya musibah banjir. Itu diungkapkan Zainal usai rapat kerja bersama dinas kesehatan Kota Banjarmasin. Komisi 4 menanyakan kenapa dalam 10 hari terakhir COVID-19 naik signifikan hingga 220 kasus. Dinas menyebut faktor utama kenaikan itu dikarenakan musibah banjir. Sebagai wakil rakyat yang turun ke lapangan menyaksikan sendiri banyak warga yang mengungsi sehingga disanalah suasana seakan tak ada pandemi COVID-19. Apalagi di titik pengungsian hampir 90% mengabaikan protokol kesehatan seperti tidak memakai masker dan bila bicara tidak menjaga jarak. Karena itu Zainal tidak menyangkal atas laporan dinas kesehatan Kota Banjarmasin terkait adanya kenaikan kasus positif COVID-19 disebabkan musibah banjir. Tadi sempat kita pertanyakan ada kenaikan yang cukup drastis selama 10 hari terakhir, kurang lebih 220. Memang yang menjadi faktor utama kenaikan itu adalah kemarin kita kejadian bencana banjir. Seperti kita ketahui semua bahwa ketika banjir kemarin di pengungsian-pengungsian di perkampungan sangat terlihat bahwa protokol kesehatan sangat lemah sekali. Sampai-sampai bahwa di pengungsian itu sendiri hampir ya 90% itu tidak menggunakan masker. Satu hal saja. Apalagi bicara jarak. Tidak ada lagi jaga jarak. Ini memang menjadi faktor yang terbesar. Karena itu tadi dengan kejadian banjir tidak adanya jaga jarak, kemudian hampir 90% tidak menggunakan masker, dan ini tentunya menjadi penyebab utama kenaikan dari jumlah kasus COVID-19. Pasalnya musibah banjir yang terjadi langsung terdampak pada 100 ribu lebih jiwa dan puluhan ribu harus mengungsi. Terkait hal itu, legislatif meminta Satgas COVID-19 Kota Banjarmasin agar menggencarkan lagi penegakan protokol kesehatan pasca musibah banjir. Murtasya, Bancar TV Terima kasih telah menonton!